Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Wah ini bikin panas ya Dan tampaknya mengarah terhadap perang terbuka Akhirnya Nasdem itu menyatakan bahwa PDIP memang partai besar Tapi kelakuannya perilakunya itu kerdil Kekanak-kanakan ya Pernyataan yang sangat menohok Dan menurut saya ini ya agak nuansa insinuasinya Ada sedikit banyak menghina gitu ya Tetapi ya gak tahu kenapa sampai seperti itu Oh rupanya pemirsa Ini berasal dari pernyataan pimpinan PDIP DKI Jakarta Yang meminta Nasdem keluar dari kabinet pemerintahan Jokowi Jadi PDIP DKI Jakarta meminta Nasdem untuk keluar dari kabinet pemerintahan Jokowi Lantaran diem saja ketika Anies Baswedan itu Mengkritik Jokowi Jadi memang mungkin di dalam kultur atau dalam Atitude atau perilaku di PDIP Mengkritik itu tidak boleh apa bagaimana Begitu pemirsa Itu ya memang Repot kalau orang tidak boleh mengkritik Apalagi kan Anies Baswedan di luar pemerintahan Ya harus dikritik Karena kenyataannya Kebijakan-kebijakan Jokowi terakhir-akhir ini Ini kan yang menjadi korban malah rakyat Rakyat banyak yang diuntungkan Pengusaha yang sudah besar-besar Gak boleh dikritik Ya gak benar juga PDIP DKI Jakarta Kemudian Seperti itu Kalau memang kabinet ini cukup memadai Jawablah kritikannya Anies Baswedan Ya tapi jawabnya lebih bagus lah Daripada yang dijawab oleh Luhut Atau yang dijawab oleh Muldoko Luhut siapa yang Ini masalah ini listrik cowok Datang ke kantornya Ngapain Ya kan Urusannya ini adalah urusan publik Bukan urusan Anies Baswedan Anies Baswedan gak peduli apa gunanya kan Masalah Subsidi mobil listrik Tapi bagaimana Rejim ini menjelaskan ke publik Duit APBN itu kecil banget Tapi digunakan untuk subsidi mobil listrik Jumlahnya gak bahen-bahen Ya satu Mobil listrik 7 sampai 8 juta Eh Satu motor listrik segitu Mobil listrik 70 juta Sementara petani untuk mendapatkan pupuk aja Susahnya bukan main Kok gak boleh dikritik Aneh nih PDIP DKI Jakarta Apa Sendikodawu Sendikodawu Loh itu kan zaman ketoprak Tempoh hari Ya Ini zaman segini Dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat Bukan di tangan raja Dan Indonesia tidak mengenal raja sekarang ini Di era kemerdekaan gitu loh Tapi ya mungkin itu barang sekali Pernyataan dari PDIP yang seperti itu Kemudian meminta Jokowi Mengeluarkan Nasdem dari kabinet Ya akhirnya dikatakan Ya Partai boleh besar Tapi perilaku Justru kekanakan-kanakan Itu diketuakan oleh ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang Mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Merupakan partai besar Yang kelakuannya justru seperti Anak-anak Kalau PDIP itu ya Partai boleh besar Tapi kelakuan Kekanakan-kanakan Itu kata Willy kepada Wartawan di Nasdem Tower Ya Hari kemarin Pemirsa Willy menyebut PDIP seperti anak-anak Karena Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri itu Dengan mudahnya Meminta Nasdem Keluar dari kabinet PDIP melupakan Begitu saja Jasa besar Nasdem Selama ini untuk Jokowi Ya Ya memang Peran yang cukup besar Sampai Metro TV itu Dianggap sebagai Metro Metro TV Ya Karena Terlalu banyak Memoles Jokowi Yang sebetulnya Tidak layak dipoles Sampai Menjadi Tokoh Yang punya inovasi Hebat gitu loh Ya Kenyatanya kan Enggak gitu kan Ya ini salahnya Nasdem juga Ngapain sampai Segitunya Mbela Jokowi Dan itu Justru merupakan Penipuan terhadap Rakyat Ya Mungkin sekarang Nasdem udah mulai sadar Oh ternyata Kami merugikan Rakyat Mungkin begitu Ya kan Tetapi memang Kalau jasa-jasanya Diukur dari Kesuksesan Dua partai ini Dalam Mengusung Jokowi Ya Menjadi presiden Memang Jasa PDIP Maupun jasa Nasdem Dua-duanya besar Kalau dalam gambarannya Nasdem Ya Itu dikatakan Bahwa Nasdem dan PDIP Merupakan partai Yang berjasa besar Memenangkan Jokowi Dan mendukung Pemerintah Sejak 2014 Dia mengibaratkan Nasdem sebagai Ayah Mungkin karena Personifikasinya Itu adalah Surya Paloh Dan PDIP Sebagai Ibu Karena personifikasinya Adalah Siapa Megawati Soekarno Putri Yang sama-sama Melahirkan Anak bernama Jokowi Melahirkan ini Pemirsa Harus tanda kutip Ya Harus tanda kutip Tidak boleh Ditafsirkan Secara Mentah Tentu Kata dia Nasdem Tidak bisa Begitu saja Meninggalkan Anak yang Sudah dilahirkan Dan dibesarkan Itu Nasdem Berkomitmen Mengawal Pemerintahan Jokowi Sampai Tuntas Ini juga Pernyataan Nasdem Beberapa Waktu yang Lalu Jadi Koalisi ini Akan bertahan Sampai 2024 Ya Bedanya Apa sih Sebetulnya Nasdem Dengan Jokowi Dengan PDIP Hanya Karena Nasdem Ini Mencari Pengganti Jokowi Nanti Ya Untuk Pilpres Yang mestinya Jokowi Harus menyadari Gitu loh Ya Tetapi Kenapa Kayak Kebakaran Jenggot Begitu PDIP Tapi Wajar Saja Wajar Saja Karena Dalam Perlombaan Capres Yang akan Datang Ini Siapa Yang akan Partai Apa Yang akan Diuntungkan Cukup Besar Itu Sangat Tergantung Dari Capres Yang akan Diusungnya Itu Dan Disini Memang Siapa Yang mendapatkan Berkah Dengan Pencapresan Anies Baswedan Ya Kayaknya Nasdem Nasdem Malah Banyak Orang Yang Semula Konstituen Konstituen Dari Gerindra Dari Berbagai Tempat Mungkin Malah Ngarahnya Ke Nasdem Tiga Partai Ini Yang Yang Akan Mendapatkan Berkah Dari Pencapresan Anies Itu Mengapa Pemirsa Dalam Balio Balio Yang Ada Atau Sepanduk Sepanduk Di Berbagai Jalan Di Kota Kota Manapun Gitu Kan Biasanya Nama Anies Lebih Banyak Dipasang Dengan Tokoh Atau Bakal Calon Legislatif Ya Dibanding Dengan Ketua Partainya Itu Kelihatan Dalam PKS Maupun Dalam Demokrat Ya Eh Kalau Mungkin Demokrat Mungkin Masih Penonjolan AHY Masih Sangat Tinggi Nah Sebaliknya Juga Apakah PDIP Bangga Dengan Mencantumkan Atau Memasang Gambar Gancar Pranowo Dengan Dirinya Dengan Bacalek Bacalek Itu Saya Belum Pernah Melihat Itu Ya Ada Kemungkinan Justru Gara-gara Mencantumkan Gambar Itu Malah Dia Dicoblos Karena Apa Kalau Seorang Ibu Ditanya Anaknya Ini Masalah Ganjar Kesukaannya Sudah Sampai Ketingkat Anak-anak Juga Tahu Ibu Nanti Nyoblos Apa Saya Nyoblos Ganjar Eh Nyoblos Yang suka Begitu Ya Gitu Kan Gak Mau Malu Ibu-ibunya Itu Ya Kan Disini Tampaknya Memang Berat Bagi PDIP Dan Mungkin Karena Emosi Atau Panik Dan Sebagainya Ya Gara-gara Nasdem Ini Ya Mencapreskan Anis Baswedan Sehingga Kita Gelepotan Semua Gak Jelas Ya Panik Nah Karena Itu Keluarkan Nasdem Dari Istana Ya Ya Kalau Seperti Ini Dan Akhirnya Juga Misalnya Jokowi Kemudian Mengikuti Petunjuknya Dari PDIP Karena Dia Dianggap Sebagai Petugas Partai Ya Sudah Kemungkinan Akan Terjadi Perang Terbuka Dalam Tanda Kutip Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh